Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wa salatu wa salamu ala siyidina muhammadin al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiq wal wafaa Amma ba'l Para ulama Para habaib Para masyaih Yang saya muliakan Yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Dandim Sahiul Bait Segenap keluarga besar Pondok pesantren Rautatul Muntra'anlimin al-Aziziyyah Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin hadirat ma'asyirul muslimin Yang saya cintai Saya bersyukur Dapat menghadiri haflah Maulidin Nabi'il Karim Dan Saya bangga dan terharu Dengan keberadaan Menjadi contoh Itu yang sulit Oleh karena itu Pada kesempatan ini Kita ingin mengambil contoh Bagaimana Rasul Melaksanakan perjuangan Apa modal utamanya Saya sampaikan tiga sejalah Mudah-mudahan selesai sepuluh menit Yang pertama Modal utama perjuangan baginda Rasul Adalah Akhlakul Karimah Memperbaiki akhlak Dengan akhlak Oleh karena itu Surah Madu sudah selesai Dari dan ke Madura Jadi lebih mudah Bahkan Madura akan jadi daerah industri Tetapi Yang kita ingin Madura Tetaplah Madura Akhlak Tidak boleh berubah Zaman boleh berubah Akhlak tidak Masa boleh berganti Tapi keyakinan Tidak boleh mati Nah soalnya adalah Kepada siapa Kita harus berakhlak Kita itu kan Harus berakhlak Kepada dua Kita harus berakhlak Pertama kepada Allah Ini yang terpenting Tiga belas tahun Rasul berjuang di Mekah Hanya memperbaiki Akhlak kepada Allah Menanamkan tawhid Meluruskan akidah Membangun keyakinan Tiga belas tahun di Mekah Dengan perhitungan Kalau fondasi kuat Bangunan aman Kalau fondasi melenceng Bangunan bengkok Kalau fondasi rapuh Bangunan rumpu Runtuh Bangunan bagaimana fondasinya Orang hidup Bagaimana imannya Kekuasaan dan jabatan Baru ada manfaatnya Kalau dipegang tangan orang beriman Kalau tidak Yang muncul fir'aun Harta baru terasa manfaatnya Kalau dipegang tangan orang beriman Itulah sebabnya Bangsa kita ini Bukan cuma perlu orang pintar Kita perlu orang benar Bahkan di masyarakat Lebih baik benar Tidak terlalu pintar Ketimbang pintar Tapi tidak benar Kalau sudah pintar Tidak benar Rosak rakyat Disuruh ngurus beras Malah nimbun beras Disuruh ngurus laut Jadi bajak laut Disuruh ngurus hukum Bikin hukum seperti pisau Tajam ke bawah Tumpul ke atas Kalau yang kecil salah Hukum cepat-cepat ditegakkan Yang besar salah Diam pura-pura Tidak mengerti Itu yang melukai rasa keadilan Mulai dari akhlak kepada Allah Bagaimana cara berakhlak kepada Allah Caranya dua Pertama Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun Yang kedua Jangan menyembah Kecuali hanya kepadanya Itu akhlak kepada Allah Konsisten Disiplin Saya bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Maka saya tidak akan menyembah Kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan takut Kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan minta tolong Kecuali hanya kepada Allah Saya tidak akan melarikan persoalan Kecuali hanya kepada Allah Saya bersaksi Nabi Muhammad Utusan Allah Nabi terakhir Tidak ada Nabi Sesudah Nabi Muhammad Harga mati Titik Disiplin Ada yang mengaku Jadi Nabi Wajib Tidak percaya Disiplin Sekarang ini kan bangsa kita Disiplinnya lemah Korupsi Agak sulit Diberantas Karena pejabat kita Takut atasan Tapi tidak takut Tuhan Itu sama dengan anak muda Naik sepeda motor Ngebut Lampu merah Jalan terus Disetop sama polisi Ia pak Nier Siap Sim Ada pak SNK Ada pak Tau kau lampunya merah Tau pak Kenapa lewat terus Saya tidak tahu ada bapak Itu disiplin kita Tenang benar jawabnya Kayak orang gak salah Iman Apalagi Belakangan ini Saya sering bilang gini pak Ini Humor Tapi agak tasawuf Orang yang paling tenang hidupnya itu Tukang parkir Coba lihat tukang parkir Walaupun mobil banyak Mereknya bagus-bagus Tidak pernah sombong Tenang Tenang Nanti mobil pergi Satu demi satu Habis sama sekali Dia tidak sedih Tenang Mobil banyak Tidak sombong Mobil habis Tidak sedih Apa rahasianya Ternyata Ini tasawufnya disini Tukang parkir Tidak merasa Memiliki Tapi Merasa Dititipi Baik itu Siapa saja Yang merasa Memiliki Bersiaplah Kehilangan Dan itu Menyakitkan Tapi kalau Merasa Dititipi Jabatan Harta Ana Istri Semua titipan Hiduplah seperti Tukang parkir Pertama Titipan Tidak boleh Bikin kita Sombong Dititipi Kok Sombong Tidak Pantes Ya Pak Zainuddin Titip Mobil ya Silahkan Yang punya Mobil pergi Saya Petatang Peteteng Tidak Pantes Dititipi Kok Sombong Ada Orang Dititipi Jabatan Oleh Allah Sombong Dititipi Sombong Ada Ada Pejabat Sombong Ada Namanya Fir'aun Itu Pejabat Pejabat Sombong Anak Buah Fir'aun Semua Dititipi Harta Oleh Allah Jadi Orang Kaya Sombong Sombong Tetangga Tidak Mau Kenal Orang Lain Kecil Semua Jalan Tidak Injak Tanah Kuntilanak Yang Kedua Penting Titipan Harus Dijaga Baik Baik Kalau Tidak Yang Nitip Marah Yang Nitip Marah Pak Titip Sepedah Motor Silahkan Waktu Diambil Sepedah Motor Kaca Sepion Pecah Kenal Pot Hilang Bemper Hancur Marah Nggak Yang Nitip Marah Saya Kan Titip Kenapa Nggak Dijaga Baik Baik Dititipi Harta Oleh Allah Jadi Orang Kaya Supaya Bangun Pesantren Belak Yatim Santuni Yang Lemah Pelit Nya 17 Setan Yang Nitip Yang Nitip Marah Dititipi Jabatan Oleh Allah Isinya Korupsi Saja Yang Nitip Marah Nah Saya Mau Kasih Lihat Sekarang Allah Titip Indonesia Allah Titip Indonesia Hai Rakyat Ini Indonesia Aku Titip Kata Allah Sebentar Ada Meja Mau Naik Silahkan Iklan Terima kasih Jangan Disangka Kalau Disediakan Air Teh Bidatonya Jadi Lama Dekorasi Sampai Mana Tadi Air Rakyat Ini Indonesia Aku Titip Kata Allah Ini Negara Besar Dan Kaya Titipan Ini Ditebus Dengan Keringat Air Mata Darah Dan Nyawa Ini Bidat Malaysia Memang Merdeka Tapi Diberi Inggris Singapura Merdeka Diberi Inggris Indonesia Merdeka Keringat Air Mata Darah Dan Nyawa Ini Negara Aku Titip Kata Allah Ini Negara Besar Dan Kaya Buminya Subur Di Atas Perut Buminya Segala Tanaman Hidup Di Bawah Perut Buminya Ada Gas Minyak Batu Barah Laut Kaya Hutannya Kaya Kekayaan Negeri Ini Harus Digunakan Bagi Sebesar Besar Kemakmuran Rakyat Itu Amanat Konstitusi Disalah Gunakan Dikorupsi Yang Nitip Marah Yang Nitip Marah Kalau Dia Marah Dia Suruh Makhluknya Yang Lain Negur Siapa Merapi Bromo Anak Krakatau Itu Merapi Demo Pak Kalau Kita Rakyat Demo Anak Buahnya Pak Danres Turun Tapi Kalau Merapi Demo Siapa Yang Mau Ngatasi Mbak Marijan Selesai Sekarang Mbak Marijan Sudah Kumpul Sama Mbak Surip Alam Barzah Sudah Ketemu Dia Kata Mbak Surip Tenang Mbak Marijan Tak Gendong Aman Sudah Aman Sudah Saya Mau Bilang Merapi Itu Makhluk Krakatau Itu Makhluk Bromo Itu Makhluk Tidak Mungkin Makhluk Bergerak Dengan Sendirinya Pastilah Ada Yang Menggerak Maka Baik Baik Lah Sama Yang Bikin Angin Supaya Bertiup Sesuai Keperluan Baik Baik Dengan Yang Bikin Air Supaya Datang Sesuai Kebutuhan Baik Baik Sama Yang Bikin Gunung Supaya Meletus Pelan Pelan Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Menjaga Titipan Jangan Menyembah Kecolihannya Kepadanya Jangan Menyekutukannya Dengan Sesuatu Pun Ayo Saya Ngobrol Kita Bapak Ibu Hadirin Yang Hadir Disini Kita Ini Semua Hamba Allah Apa Bukan Hamba Allah Kata Siapa Kata Kita Kalau Kata Kita Namanya Ngaku Ngaku Itu Boleh Dan Murah Apa Diakui Kita Belum Tahu Ya Ya Kan Baru Kata Kita Itu Dan Tidak Otomatis Kalau Kita Bilang Saya Ini Hamba Mu Ya Allah Lalu Allah Jawab Iya Ya Tidak Tidak Itu Kan Kata Kita Saya Hamba Allah Kata Saya Berapa Banyak Orang Perbuatannya Ucapannya Berkata Saya Hamba Allah Perbuatannya Menyatakan Dia Hamba Setan Hamba Nafsu Hamba Dunia Budak Jabatan Tidak Sesuai Ucapan Dengan Perbuatan Jadi Hamba Allah Itu Enggak Mudah Digojlok Diuji Coba Lihat Yang Jelas Diakui Sebagai Hamba Itu Baru Satu Yang Kita Peringati Ini Baginda Nabi Allah Mengakui Kapan Waktu Menceritakan Isra Dan Mi'raj Apa yang Dipakai Kalimat Subhanal Lazi Asra Bi'abdih Maha Suci Allah Yang Telah Menjalankan Hambak Nya Hambak Nya Muhammad Itu Hambaku Aku Jalankan Dia Allah Mengakui Kapan Kalimat Ini Turun Setelah Nabi Digojlok Ditempat Digemblen Diuji Dipitnah Dicaci Maki Dilontari Kotoran Untak Sahabat Sahabatnya Dibantai Lulus Lolos Muhammad Betul-betul Hambaku Ayo Isra Muhammad Subhanal Lazi Asra Bi'abdih Hambaku Jadi Jadi Kalau Mau Jadi Hambak Allah Ya Diuji Digojlok Digembleng Nah Mari kita Lihat Kehambaan Baginda Nabi Orang Yang Paling Bersih Hatinya Rasulullah Orang Yang Paling Baik Akhlak Rasulullah Orang Yang Dosanya Sudah Mendapat Jaminan Ampun Rasulullah Tapi Rasulullah Kalau Solat Malam Bengkak Kakinya Karena Rajin Sujud Hati Bersih Akhlak Terbaik Dosa Sudah Diampuni Tapi Kalau Solat Malam Kakinya Bengkak Karena Rajin Sujud Saya Tahu Disini Juga Banyak Yang Kakinya Bengkak Cuma Urusannya Apa Itu Urusan Masing-masing Pada Tingkat Seperti Itu Rasulullah Saya Perlu Allah Saya Perlu Allah Saya Perlu Allah Yang Seratus Tahun Kita Bangun Selesai Oleh Gempa Tiga Menit Ya Ya Yang Seratus Tahun Kita Bangun Ternyata Selesai Oleh Gempa Tiga Menit Kita Perlu Allah Kita Perlu Allah Makanya Musibah Musibah Itu Kan Kalau Menimpa Orang Baik Baik Namanya Ujian Kalau Menimpa Orang Setengah Baik Setengah Baik Itu Paru Paru Yang Bikin Malaikat Bingung Solat Rajin Maksiat Tekun Baca Quran Mau Fitnah Orang Hobi Ngaji Ngaji Nyolong Jalan Terus Untung Disini Gak ada Yang Begitu Di Jakarta Banyak Disini Insya Allah Sama Jakarta Orang Separuh Separuh Seperti Itu Kalau Dapat Musibah Itu Namanya Teguran Bukan Ujian Kenapa Ditegur Lalai Kalau Orang Jahat Dapat Musibah Itu Namanya Persekot Ruang Muka Tanda Jadi Kontannya Nanti Di Akhirat Kalau Diuji Bukan Saja Harus Sabar Tapi Harus Lulus Kalau Ditegur Introspeksi Perbaiki Yang Kurang Kurangi Yang Memang Berlebihan Bertali Tali Bersambung Sambung Musibah Dan Musibah Kalau Datang Tidak Pernah Memilih Tidak Pernah Memilih Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Muliakan Jadi Mari Yang Pertama Jaga Akhlak Kita Kepada Allah Jangan Menyekutukannya Dengan Sesuatu Pun Jangan Menyembah Kecuali Hanya Kepadanya Sekarang Kan Musim Entertainment Orang Pandai Membangun Pencitraan Orang Pinter Bikin Bungkusan Sekarang Ini Kiai Sama Dukun Tipis Bedanya Bener Pemburu Hantu Pakai Seruan Pakai Gamis Nanti Kiai Pakai Helm Atribut Sudah Kacau Sekarang Ini Siapa Pakai Apa Siapa Jadi Apa Tidak Jelas Sementara Masyarakat Kita Memang Agak Kutil Kurang Teliti Cepet Heran Gampang Kagum Pernah Terjadi Suatu Saat Tabrakan Di Jalan Keras Sekali Korban Jatuh Berlumur Darah Dikerubungi Orang Banyak Datang Wartawan Mau Ambil Gambar Dari Dekat Sulit Banyak Sekali Orang Merubung Dia Cari Akal Tolong Saya Dikasih Jalan Kedekat Korban Orang Menolai Semua Saudara Siapa Saya Bapaknya Korban Dia Mengaku Bapaknya Korban Ya Orang Minggir Semua Minggir Ada Bapaknya Korban Orang Minggir Semua Dia Maju Kedepan Korban Sampai Didepan Korban Pucat Mukanya Itu Wartawan Kenapa Yang ketabrak Anak Monyet Dia Sudah Ngaku Bapaknya Korban Ini Cerita Pendek Tapi Pesannya Dalam Kalau Belum Kenal Benar Jangan Cepat Cepat Ngakui Ya Ya Rakyat Harus Cerdas Sekarang Ini Emas Pasti Kuning Benar Itu Apa Semua Yang Kuning Pasti Emas Udah Udah Cerdas Udah Cerdas Hati Hati Ini Jangan Pencitraan Orang Pandai Bikin Bungkusan Oleh Karena Itu Kita Juga Harus Punya Filter Supaya Tidak Hanyut Oleh Kedangkalan Kedangkalan Pencitraan Itu Satu Itu Akhlak Kepada Allah Yang Kedua Kepada Siapa Kita Berakhlak Kepada Sesama Manusia Kepada Sesama Manusia Itu Siapa Pertama Sesama Muslim Malam Ini Saya Hadir Disini Saya Tidak Merasa Tamu Saya Hanya Keluarga Di Tengah Keluarganya Bahwa Saya Lahir Di Jakarta Itu Sih Kebetulan Saya Enggak Pesen Yang Kita Tidak Pesan Jangan Diributkan Oh Kita Enggak Pesan Warna Kulit Seperti Ini Kita Enggak Pesan Dari Suku Apa Lahir Kita Enggak Pesan Potongan Seperti Ini Kita Enggak Pesan Islam Membebaskan Manusia Dari Ras Diskriminasi Pada Waktu Yang Bersamaan Islam Mengangkat Harkat Derajat Martabat Kaum Wanita Ini Kasian Dari Tadi Enggak Dijak Ngomong Pada Waktu Yang Bersamaan Islam Mengangkat Harkat Derajat Martabat Kaum Wanita Ibu Ibu Mestinya Lebih Terima kasih Sama Rasulullah Sebelum Rasulullah Datang Nasib Perempuan Menyedihkan Dilecehkan Harganya Murah Sebelum Rasulullah Datang Murah Sebelum Rasulullah Datang Murah Coba Lihat Wanita Sebelum Islam Sedih Dilahirkan Hanya Untuk Melahirkan Alat Pemuas Nafsu Kalaupun Berperan Peranannya Cuma Segitiga Dapur Sumur Kasur Kasur Sumur Dapur Putar Putar Disitu Saja Enggak Usah Di Arab Dunia Di Jawa Raja Raja Jawa Sebelum Kenal Islam Seenaknya Ngumpuli Perempuan Kan Selirnya Yang 30 50 Sultan Sultan Di Turki Piar Haram Ratusan Orang Perempuan Kaisar Terakhir Dinasti Ming Cina Bangun Istana Seribu Kamar Istrinya Serebu Indah Lidah Itu Saya Coba Pikir Raja Kalau Istrinya Seribu Kapan Pakai Color Itu Raja Rasulullah Datang Terinyu An Nisa Imadul Bila Perempuan Jangan Diperlakukan Begitu Perempuan Tiang Negara Kalau Baik Perempuan Baik Negara Kalau Rusak Perempuan Hancur Negara Waktu Ditanya Ya Rasul Siapa Yang Paling Harus Saya Taati Di Dunia Ibumu Setelah Itu Siapa Lagi Ibumu Setelah Itu Siapa Lagi Ibumu Setelah Itu Siapa Lagi Bapak Menghargai Perempuan Ibumu 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 Bapak Ibu Tiga Kali Disebut Bapak Bapak Satu Kali Ibu Tiga Kali Bapak Satu Kali Ibu Tiga Bapak Satu Satu Bapak Gimana Sih Ngitungnya Jadi Kerok Begini Salah Ngitungnya Salah Lalu Dicairkan Kehidupan Kemasyarakatan Di Masjid Masya Allah Masjid itu Pendidikan Demokrasi Betul Pertama Siapapun Masuk Masjid Copot Sandal Buka Sepatu Benar Ini Masyarakat Yang Mau Kita Bangun Tidak Ada Warga Negara Kelas Satu Semua Sama Lurah Masuk Masjid Buka Sepatu Jamat Masuk Masjid Buka Sepatu Gubernur Masuk Masjid Buka Sepatu Nikmatnya Masyarakat Masjid Nikmatnya Masyarakat Masjid Coba Binatang Saja Harganya Tidak Sama Sapi Yang Mahal Yang Gemuk Betul Karena Harga Sapi Pada Dagingnya Makin Gemuk Sapi Makin Mahal Harganya Tapi Ada Burung Perkutut Lebih Mahal Dari Sapi Padahal Dagingnya Sedikit Betul Kenapa Harganya Lebih Mahal Dari Sapi Harga Perkutut Suaranya Dimana Harga Manusia Yang Paling Gemuk Silahkan Bersaing Dengan Sapi Maaf 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 Inna Masyarakat Masjid Sudah Coba Sedal Buka Sepatu Sudah Masuk Kedalam Solat Berjemaah Kalau Sudah Kedalam Solat Berjemaah Tidak Pernah Kita Usil Dari Mana Orang Datang Yang Penting Kemana Dia Menghadap Itu Masyarakat Masjid Dari Dari Kamu Dari Kidul Pak Madep Mulon Kamu Dari Mana Dari Lor Pak Madep Mulon Kamu Dari Kulon Madep Mulon Juga Ini Kan Konsep Bineka Tunggal Ika Dari Mana Pun Orang Datang Apapun Warna Kulitnya Dari Suku Apapun Ia Dilahirkan Kalau Akidahnya Sama Itu Sudara Kita Lalu Solat Berjemaah Apa Itu Hidup Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Harus Ada Imam Harus Ada Makmum Kenapa Ini Saya Harus Agak Hati-hati Pakai Sarung Angin Ini Apa Tadi Ngomong Apa Saya Solat Berjemaah Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Ada Imam Ada Makmum Siapa Makmum Kita Ini Rakyat Siapa Imam Para Pemimpin Negara Apa Bedanya Imam Harus Dipilih Makmum Makmum Gak Usah Coba Baca Kita Fikir Yang Setebal Apapun Gak Ada Bab Pemilihan Makmum Gak Usah Makmum Gak Usah Dipilih Orang Buta Boleh Jadi Makmum Orang Bisu Boleh Jadi Makmum Tukang Mabuk Boleh Jadi Makmum Tapi Tiap Orang Boleh Jadi Imam Imam Harus Dipilih Siapa Yang Jadi Imam Pertama A'lamuhum Orang Yang Paling Alim Di Kampung Angkat Jadi Imam Yang Paling Alim Bukan Yang Paling Tua Yang Paling Alim Tau 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 Urusan Punya Konsep Punya Visi Dan Misi Mengerti Negara Ini Mesti Dibawa Kemana Jalan Keluarnya Apa Angkat Jadi Imam Pak Ada Dua Orang Pak Alimnya Sama Yang Mana Yang Dipilih Kalau Ada Dua Orang Alimnya Sama Kata Nabi Afsohuhum Yang Lebih Faseh Lidahnya Apa Artinya Faseh Nyambung Sama Rakyat Tau Apa Yang Dimaui Rakyat Nyambung Nggak Sah Orang Faseh Bermakmum Kepada Imam Cedal Kenapa Bu Nyambung Capek Kalau Punya Imam Tidak Nyambung Sama Makmum Makanya Kalau Sudah Jadi Imam Pesan Nabi Apa Kalau Kamu Jadi Imam Ringankan Solat Kamu Jangan Terlalu Panjang Itu Makmum Tidak Sama Kekuatannya Ada Yang Tua Rentak Diri Saja Sudah Gemetar Ada Makmum Yang Punya Darah Tinggi Kalau Sujud Lama Kepalanya Sakit Ada Makmum Yang Sudah Janji Habis Solat Mau Terima Uang Jangan Kalau Sudah Jadi Imam Di Kota Solat Isya Berjamaah Rekat Pertama Selasih Fateha Yasin Bubar Makmum Jadi Imam Jangan Terlalu Lama Kayak Husni Mubarak Kelamaan Jadi Imam 30 Tahun Rakyat Capek Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Nah Masyarakat Islam Loyal Taat Setia Kapan Kalau Imam Benar Imam Takbir Makmum Takbir Imam Ruku Makmum Ruku Imam Iktidal Makmum Iktidal Imam Sujud Makmum Sujud Tapi Masyarakat Islam Tidak Buta Imam Keliru Makmum Wajib Menegur Ya Bagaimana Negurnya Mestijar Ruku Imam Sujud Wah Keliru Ini Subhanallah Kan Itu Itu Aturan Main Tidak Boleh Imam Keliru Makmum Emosi Main Pegang Kacau Solat Imam Buang Angin Apa Makmum Lalu Berkata Demi Kesetiaan Saya Kepada Imam Imam Buang Angin Saya Lebih Keras Lagi Guplok Sampai Situ Imam Buang Angin Minggir Tidak Usah Ribut Yang Di Belakang Seta Orang Maju Kedepan Lanjutkan Pekerjaan Imam Yang Penting Imam Tahu Diri Buang Angin Minggir Ini Negara Rusak Karena Imam Sudah Buang Angin Tenang Kayak Orang Tidak Salah Selesai Solat Dikai Tahu Imam Tadi Buang Angin Sedikit Sedikit Lalu Tidak Rusak Solat Itu Nah Dalam Berjaga Akhlak Kepada Sesama Ayo Kita Jaga Kesatuan Persatuan Kerukunan Kekompakan Ini Pesantren Radhatul Muta'anlimin Al-Aziziyah Ini Aset Kita Keberadaannya Pengembangannya Kelangsungannya Bukan Sekera Tanggungjawab Pengurusnya Tanggungjawab Kita Sesuai Dengan Bidang Dan Kemampuan Masing-masing Yang Punya Jabatan Bantu Dengan Wawenangnya Yang Punya Harta Bantu Dengan Uangnya Yang Punya Tenaga Bantu Dengan Tenaganya Yang Bisa Doa Bantu Dengan Doanya Yang Tak Bisa Apa-apa Bantu Dengan Diam Diam Saja Lumayan Itu Membantu Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Saya Ingat Almarhum Panglima Besar Sudirman Pernah Bilang Kamu Itu Kalau Mau Menang Harus Kuat Kalau Mau Kuat Harus Bersatu Kalau Mau Bersatu Hidupkan Semangat Silaturrahmi Mau Menang Harus Kuat Mau Kuat Harus Bersatu Mau Bersatu Hidupkan Silaturrahmi Bapak Ibu Hadirin Rukun Antarumat Seagama Beda Pendapat Boleh Marah Jangan Kalau di Jakarta Kan Sekarang Lagi Musim Apa Itu Wahabi Wahabi Yang Bidah Sedikit Sedikit Bidah Itu Saya Sih Bilang Yang Suka Tahlil Bagus Terus Gak Suka Tahlil Gak Apa Tapi Jangan Mencacimaki Yang Suka Tahlil Orang Yang Mabuk Masih Banyak Kok Yang Tahlil Dicacimaki Kita Seperti Orang Kurang Kerjaan Waktu Guru Saya Abartul Mukarram Ki Haji Dr. Ridham Khalid Wafat Saya Ajar Orang Baca Fatiha Selesai Saya Lagi Duduk Di belakang Seorang Pengusaha Nemui Saya Kenapa Saya Coba Ingin Kepastian Apa Orang Yang Sudah Mati Dibacakan Fatiha Apa Pahlanya Sampai Saya Bila gini Mas Kamu Kalau Tidak Percaya Mati Aja Dulu Saya Bacain Fatiha Tunggu Di Sono Kalau Tidak Sampai Balik Lagi Tidak Depan Rumah Saya Ada Masjid Pak 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 Beduk Seperti Itu Ada Teman Saya Pakai Beduk Masjidnya Iya Pakai Kan Rasulullah Tidak Pakai Tidak Memang Bid'ah Tuh Siapa Bilang Beduk Itu Bukan Agama Itu Budaya Tanda Masuk Waktu Bukan Manggil Orang Sholat Manggil Orang Sholat Pakai Azan Tanda Masuk Waktu Itu Hebatnya Wali Songo Pakai Beduk Kalau Tidak Mau Pakai Beduk Boleh Teriak Teriak Juga Boleh Pak Krip Boleh Tapi Wali Songo Kan Bijaksana Pakai Beduk Saja Sekali Pukul Satu Desa Dengar Itu Bijaksananya Dakwah Wali Songo Kalau Beduk Dianggap Bida Miskin Kita Itu Budaya Seperti Sepeda Motor Itu Budaya Kalau Tidak Mau Pakai Beduk Boleh Teriak Teriak Juga Boleh Mau Krip Boleh Tapi Wali Songo Kan Bijaksana Pakai Beduk Saja Sekali Dipukul Satu Satu Desa Dengar Itu Bijaksananya Dakwah Wali Songo Kalau Beduk Dianggap Bida Miskin Kita Itu Budaya Seperti Sepeda Motor Itu Budaya Kalau Beduk Dianggap Bida Sepeda Motor Bida Rasulullah Tidak Pakai Jual Beliin Unta Ayo Cari Persamaan Jangan Memperbesar Perbedaan Hormati Pendapat Orang Kalau Pendapat Kita Juga Ingin Dihormati Kasus Ahmadiyah Meledak Lagi Di Kesik Banten Lalu Pendekar Pendekar Ham Menganggap Itu Tirani Mengganggu Kebebasan Beragama Dia Lupa Bahwa Ahmadiyah Masalahnya Bukan Kebebasan Beragama Tapi Penodaan Terhadap Agama Kalau Kebebasan Beragama Umat Islam Welcome Orang Mau Hindu Mau Buddha Mau Kristen Bebas Memilih Agamanya Masing-masing Tapi Ini Kena Ahmadiyah Lain Ngakunya Islam Tapi Ada Nabi Lagi Sesudah Nabi Muhammad Namanya Mirsa Gulam Ahmad Asal Dari India Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Ini Penodaan Terhadap Agama Kalau Enggak Kaku Islam Enggak Masalah Supaya Mau Aman Caranya Cuma Dua Ahmadiyah Jadi Agama Sendiri Karena Malaysia Sudah Melarang Brunei Sudah Rabbi Toh Alam Islam Menyatakan Aliran Sesat Saudi Arabia Melarang Pengikut Ahmadiyah Pergi Bikin Haji Dan Dianggap Non Muslim Cuma Memang Pemerintah Kita Enggak Tegas Kalau Dari Dulu Dinyatakan Dilarang Enggak Akan Ada Lagi Kasus Kasus Seperti Itu Nah Selain Itu Kita Umat Juga Harus Disiplin Coba Sudah Berapa Banyak Nabi Bermunculan Di Indonesia Dan Indonesia Ini Seheran Indonesia Pasar Bagus Kalau Ada Nabi Ada Pengikutnya Seheran Indonesia Pasar Bagus Ada Ahmad Musodik Al-Qiyadah Jadi Nabi Konsultan Bulu Tangkis Jadi Nabi Dapat Wahyunya Di Bogor Ditangkap Polisi Empat Tahun Muncul Lagi Di Bandung Namanya Sayuti Tukang Cukur Ngaku Dapat Wahyu Jadi Nabi Ditangkap Polisi Lagi Dua Tahun Di Malang Ustadz Roy Ya Sebenarnya Petinju Dia masuk Islam Alaf Belajar Islam Tidak Pakai Guru Dia Tak Atik Ayat Quran Solat Kita harus Mengerti Artinya Maka Solat Boleh pakai Bahasa Masing-masing Ramai Masjid Buat Tahun Penjara Di Jakarta Muncul Lagi Lia Edan Ngaku Jibril Ditangkap Juga Oleh Polisi Kita Salud Sama Polisi Kita Bukan Cuma Teroris Jibril Ditangkap Pak Pak Polis Saya Jadi Nabi Tugimin Tugimin Bila Ini Jangan Jadi Nabi Jadi Kiai Juga Tugimin Enggak Enak Yang Lebih Enggak Enak Solawat Kalau Kita Kan Tadi Nikmat Ya Habib Ya Muhammad Nikmat Rasanya Coba Coba Ganti Sama Yang Tadi Wah Ya Habib Ya Tugimin Enggak Enak Jadi Umat Islam Sangat Menghormati Orang Lain Agama Soal Agama Orang Lain Lakum Denukum Awas Hati-hati Kalimatnya Kita Menghormati Orang Lain Agama Soal Agama Orang Lain Lakum Denukum Kita Memang Yakin Cuma Islam Agama Yang Benar Tapi Bukan Berarti Kita Boleh Menghina Agama Orang Lain Kenapa Kalau Agama Kita Yang Dihina Kita Kan Sakit Hati Orang Lain Sama Dong Itu Sebabnya Allah Berpesan Jangan Kau Cacimaki Tuhan Mereka Karena Mereka Akan Balas Mencacimaki Tuhan Dan Itu Artinya Mencacimaki Aku Kata Allah Jelas Ini Jelas Justru Karena Umat Islam Mayoritas Di Indonesia Maka Kerukunan Antar Umat Bergama Terjaga Dengan Baik Oh Kalau Umat Islam Mau Main Kasar Mau Main Kayu Mau Main Keras Umat Islam Ini 85% Yang Lain Pasti Selesai Saya Jamin Selesai Tapi Kan Tidak Kita Sadar Betul Ini Negara Pancasila Kita Sadar Betul Bahwa Kita Harus Menghargai Orang Lain Agama Menjaga Kerukunan Rukun Antarumat Beragama Yang Ketiga Rukun Antarumat Beragama Dengan Pemerintah Dulu Kiyasai Bila Sultanun Zulum Khairun Nin Fitnatin Tadum Pemerintah Yang Jelek Pun Sebenarnya Masih Lebih Lumayan Ketimbang Tidak Ada Pemerintahan Kalau Itu Ukurannya Coba Umpama Nanti Pak SBY Sudah Terlalu Pusing Terlalu Pengumuman Jam 0 0 Seluruh Rakyat Republik Indonesia Saya Umumkan Mulai Malam Ini Tepat Jam 0 0 Pemerintah Bubar Ayo Bayangkan Seperti Seperti apa Kita Tanpa Pemerintah Hukum Rimba Yang Kuat Menekan Yang Lemah Yang Kaya Merampok Yang Miskin Rumah Sudara Dirampok Lapor Ke Polisi Kata Kapolres Mas Maaf Polisi Baru Bubar Asasi Diinjak Lapor Ke Pengadilan Pengadilan Bubar Masih Ada Pemerintah Saja Yang Kuat Suka Menekan Yang Lemah Apalagi Kalau Tidak Ada Pemerintah Karena Itu Ulama Dan Umar Dua Pilar Utama Kalau Kuat Keduanya Kuatlah Masyarakat Kalau Rapuh Keduanya Maka Rapuh Masyarakat Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Ini Yang Kedua Kita Harus Berakhlak Kepada Sesama Yang Ketiga Kepada Siapa Kita Harus Berakhlak Kenapa Iya Saya Cuma Lihat Jam Yang Ketiga Kepada Siapa Kita Harus Berakhlak Kita Ini Harus Berakhlak Kepada Makhluk Allah Yang Lain Di Luar Manusia Kepada Air Kita Harus Berakhlak Loh Saya Dulu Remaja Ngaji Fikih Kiai Ngajar Makro Buang Air Kecil Di Tanah Yang Berlubang Musa Yo Protes Kenapa Makro Kiai Pertama Untuk Kesehatan Siapa Tahu Di Lubang Yang Kau Kencingi Ada Gas Beracun Kalau Tidak Kiai Kalau Tidak Maka Artinya Kau Harus Melindungi Binatang Yang Ada Di Dalam Lubang Siapa Tahu Di Lubang Yang Kamu Kencingi Ada Semut Sedang Rapat Membahas Masalah Mesir Apa Dosanya Lalu Mati Dikencingi Ini Namanya Rahmatan Les Semut Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Ada Hadis Sederhana Kalau Kamu Menyembeli Hewan Sembelilah Dengan Cara Yang Terbaik Jangan Nyembeli Ayam Pakai Pisau Tumpul Itu Namanya Tidak Berperi Kebinatangan Kepada Ayam Kita Berakhlak Kepada Pohon Kita Berakhlak Kepada Air Kita Berakhlak Kenapa Sekarang Alam Tidak Seramah Dulu Karena Kita Juga Tidak Ramah Kepada Alam Kenapa Sering Terjadi Banjir Karena Tempat Air Kita Kurangi Dia Bingung Mau Kemana Air Tidak Punya Tempat Akhirnya Masuk Ke rumah Kita Juga Masuk Dalam Zohar Karena Kita Tidak Berakhlak Kepada Lingkungan Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Jadi Itu Yang Pertama Modal Utama Perjuangannya Akhlak Mau Sukses Utamakan Akhlak Industrialisasi Boleh Terjadi Di Madura Jalan Berhotmik Licin Oke Listrik Masuk Desa Alhamdulillah Tapi Akhlak Jangan Berubah Akidah Jangan Goyah Teknologi Tidak Bahaya Yang Bahaya Orang Yang Menggunakannya Wayang Itu Yang Namanya Cepot Itu Bisa Selawat Badar Kalau Yang Megang Anom Suroto Cepot Bisa Selawat Badar Kalau Yang Megang Anom Suroto Wayang Bagaimana Dalangnya Teknologi Bagaimana Orang Yang Menggunakannya Satu Yang Kedua Yang Kita Contoh Dari Baginda Rasul Beliau Itu Sejak Kecil Tidak Dimanjakan Lahir Kedunia Tidak Sempat Melihat Wajah Bapak Umur 6 Tahun Ditinggal Ibu Umur 9 Tahun Ngembala Kambing Berniaga Ke Syam 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 itu Syria Sekarang Umur 9 Tahun Bisnis Lintas Negara Dari Saudi Ke Syria Remaja Tidak Dimanjakan Kerja Keras Peras Keringat Banting Tulang Tidak Ada Pekerjaan Halal Yang Hina Lahir Pribadi Yang Tegar Mental Yang Tahan Banting Manusia Yang Tidak Cengeng Karena Sejak Kecil Ditempat Kesulitan Kesulitan Jadi Gini Orang Itu Kalau Biasa Susah Ketemu Susah Tidak Kaget Mentalnya Kuat Saya Santri Biasa Makan Kangkung Datang Ke rumah Teman Dikasih Kangkung Loh Makanan Saya Dikasih Daging Ayam Nambah Orang Togolo Biasa Susah Enak Saya Santri Biasa Tidur Di Masjid Disuruh Nginap Di Hotel Pules Tapi Yang Biasa Tidur Di Hotel Suruh Nginap Di Masjid Enco Hidup Ini Perjuangan Mau Sukses Harus Berani Susah Jangan Seperti Dulu Cerita Santri Ada Santri Berternak Lebah Ambil Maduknya Itu Suatu Hari Dia Mau Periksa Sarang Lebah Naik Ke Pohon Pakai Tangga Pakai Sarung Biasanya Santri Dia Lupa Nambah Selana Dalam Naik Pohon Periksa Entah Bagaimana Terpegang Sarang Lebah Itu Berhamburan Lebahnya Keluar Salah Satu Masuk Ke Sarung Tergigit Al-Mukarram Itu Dia Menjerit Aroh Jatuh Berguling Kebawah Sudah Lama Jatuh Dia Buka Sarung Dilihat Bengkak Karena Bengkakan Jadi Besar Senang Juga Dia Dia Berdoa Ya Allah Hilangkan Sakitnya Biarlah Bengkaknya Ini Kan Ini Doa Orang Tidak Konsekuen Bengkak Dan Sakit Itu Paket Mau Bengkak Ia Harus Berani Sakit Masa Sakitnya Bengkaknya Mau Sakitnya Enggak Mau Itu Satu Yang Kedua Kita Ini Sering Kalau Punya Cita-cita Sering Seperti Rapat Tikus Satu Hari Sekelompok Tikus Rapat Rapat Paripurna Tikus Untuk Mengantisipasi Bahaya Kucing Bagaimana Supaya Kucing Itu Jangan Lagi Mengganggu Kita Akhirnya Ada Yang Mengusulkan Begini Bagaimana Kalau Di leher Kucing Kita Gantungkan Lonceng Supaya Kalau Dia datang Dari jauh Suaranya Sudah Kedengaran Dan Kita Bisa Lari Menyelamatkan Diri Wah Cerdas Setuju Setuju Semua Setuju Setuju Bagus Oke Waktu Pembicaraan Dilanjutkan Tikus Mana Yang Mau Menggantungkan Lonceng Ke leher Kucing Rapat Bubar Setuju Akur Iya Iya Waktu Bekerja Selesai Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Terutama Anak-anak Saya Para Santri Remaja Pemuda Hidup Ini Persaingan Bapak Temet SD Kau Sarjana Bapak Cuma Jadi RT Kau Camat Bapak Tukang Tabal Ban Kau Harus Punya Pabrik Ban Ang Anak Saya Pertama Dulu Saya Titip Mondok Di Tebu Irang Tahun Pertama Pulang Saya Kontrol Sini Apa Hasil Setahun Di Besantrik Dia Sodorkan Saya Sebuah Piagam Penghargaan Juara Lomba Pidato Di Pondok Saya Heran Ini Anak Di rumah Jarang Ngomong Kau Bisa Jadi Juara Pidato Saya Tanya Kamu Bisa Pidato Apa Yang Dipidato Dibilangkan Kasih Ayah Di Apalin Ya Saya Ketawa Juga Waktu Itu Dia Masih Anak Anak Baiklah Baiklah Tapi Apa Cita Citamu Saya Kepengen Seperti Ayah Wah Kau Ini Salah Kalau Aku Ayahmu Di Matamu Menurut Mem Hebat Mestinya Kau Sepuluh Seratus Seribu Kali Lebih Hebat Dari Orang Orang Yang Kau Anggap Hebat Karena Tantanganmu Akan Lebih Berat Dari Tantangan Yang Aku Hadapi Sekarang Kalau Kau Sama Dengan Aku Kau Ditinggalkan Zaman Karena Kau Tidak Mampu Menjawab Tantangan Zamanmu Bapak Bapak Hadirin Yang Saya Hormati Persaingan Tajam Tantangan Makin Berat Oleh Karena Itu Diperlukan Semangat Yang Dicontohkan Nabi Kerja Keras Peras Keringat Banting Tulang Tidak Ada Pekerjaan Halal Yang Hina Sejak Kecil Ditempa Oleh Kesulitan Asal Jangan Seperti Saya Tadi Ngobrol Sama Teman Teman Sekarang Ini Di Negara Kita Banyak Politisi Miskin Negarawan Pejawat Pejawat Kadang Kadang Kalau Ngelihat Rakyat Komentarnya Tidak Berpihak Kepada Rakyat Saya Ingat Waktu Mentawai Dihantam Gempa Nias Hancur Infrastruktur Hancur Rumah Rakyat Luluh Lantak Eh Ketua DPR Pak Marzuki Ali Bila Bagaimana Itu Rakyat Ya Itu Resikonya Punya Rumah Di Pinggir Laut Waduh Ini Bukan Komentar Pemimpin Rakyat Lagi Susah Kok Dibilang Kayak Gitu Saya Prihatin Dengan Ucapan Kayak Gitu Waktu Cabek 100 Ribu Disini Berapa Sekarang Sama Ya Waktu Cabek Mahal Ada Pejabat Bilang Rakyat Suruh Nanam Cabek Aja Di Halaman Rumahnya Ini Kan Nggak Solutif Dan Nggak Cerdas Cabek Naik Rakyat Suruh Nanam Cabek Nanti Beras Naik Rakyat Suruh Nanam Padi Yang Yang Khawatir Khawatir Teruh Telur Mahal Apa Rakyat Suruh Bertelur Ini Kan Nggak Cerdas Dan Nggak Solutif Ibadah Luar Luar Biasa Tadi Sudah Saya Jelaskan Sebagian Ibadah Luar Biasa Ayo Ayo Kita Bantu Keamanan Negeri Kita Dengan Apa Istighfar Allah Tidak Akan Turunkan Bencana Selagi Dengan Mereka Masih Banyak Orang Yang Istighfar Rasulullah Yang Dosanya Sudah Diampuni Sehari Seratus Kali Istighfar Ayo Kita Ngobrol Ini Pak 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 Saya Ini Zainuddin Ini Kalau Mengharap Masuk Surga Dengan Amal Yang Saya Kerjakan Sendiri Rasa Rasanya Tipis Harapan Bener Solat Saya Berapa Banyak Saya Tahu Sudah Kau Saya Berapa Duit Saya Tahu Dosa Saya Berapa Banyak Saya Tahu Lalu Saya Baca Sejarah Nabi Adam Dosanya Satu Makan Buah Kuldi Dikeluarkan Dari Surga Nabi Adam Dosanya Satu Dikeluarin Kita Dosanya Banyak Kepengen Masuk Ini Enggak Nyambung Nabi Adam Nabi Adam Dosanya Satu Dikeluarin Dari Surga Kita Dosanya Banyak Kepengen Masuk Enggak Nyambung Apa Yang Bikin Saya Besar Hati Apa Yang Bikin Saya Optimis Ada Dua Pertama Yang Disebut Rahmat Allah Yang Kedua Disebut Syafaat Rasulullah Dua Itu Pak Kalau Kita Ini Insya Allah Nanti Sampai Kesurga Amin Amin Kalau Kita Ini Sampai Kesurga Pak Saya Jamin Itu Bukan Karena Amal Kita Itu Karena Rahmat Allah Tidak Seberapa Banyak Amalan Kita Menggapai Surga Kalau Bukan Karena Rahmat Allah Sulit Sampai Kesana Eh Manusia Dosamu Besar Tapi Lihat Rahmat Kau Lebih Besar Eh Manusia Salahmu Banyak Tapi Ampunan Kau Lebih Banyak Kau Nangis Di Hadapanku Aku Senyum Melihat Kau Berjalan Menujuhku Aku Berlari Menyambut Istihbarnya Sehari Seratus Lalu Ada Hadis Kursi Kadang Kadang Aku Pengen Turunkan Azab Bencana Kepada Manusia Tapi Ketika Aku Melihat Tiga Perkara Murkaku Surut Bencana Aku Tarik Kembali Coba Perhatikan Hadis Kursi Allah Mau Marah Tidak Jadi Bencana Ditarik Musibah Diangkat Kenapa Ada Yang Merdam Murka Allah Allah Tidak Jadi Marah Siapa Pertama Suyuhan Ruka Aku Lihat Orang Orang Tua Tengah Malam Sujud Sambil Berlindang Air Mata Nangis Di Hadapan Allah Itu Kita Hutang Jasa Lupa Sama Orang Orang Yang Tengah Malam Sujud Nangis Di Hadapan Allah Lihat Yang Begitu Allah Tidak Jadi Marah Saya Tau Bapak Bapak Ibu Ibu Kan Suaminya Sering Bangun Tengah Malam Ya Bu Kencing Bikin Bingung Malaikat Sudah Mau Ditulis Tahajud Kencing Doang Kata Malaikat Sialan Hampir Salah Tulis Aku Lihat Orang Tua Tengah Malam Sujud Sambil Berlinang Air Mata Lalu Aku Lihat Bayi Bayi Tanpa Dosa Masih Menyusu Sibian Iman Ruttak Bayi Bayi Tanpa Dosa Masih Menyusu Suci Bersih Belum Ternoda Wabaha Iman Ruttak Dan Aku Lihat Binatang Ternak Melata Mencari Makan Kambing Mudah Cari Rumput Alam Terjaga Keasriannya Bagaimana Bencana Tidak Mau Nambah Kita Mengamalkan Hadis Terbalik Yang Diminta Itu Orang Tua Tengah Malam Sujud Bayi Tanpa Dosa Nyusu Sekarang Bayi Tanpa Dosa Dibuang Ketempat Sampah Gara Gara Orang Tua Tengah Malam Nyusu Terbalik Namal Yang Diminta Itu Orang Tua Tengah Malam Sujud Bayi Tanpa Dosa Nyusu Ini Bayi Tanpa Dosa Dibuang Ketempat Sampah Gara Gara Orang Tua Tengah Malam Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Rahmat Allah Kita Perlu Yang Kedua Syafaat Rasulullah Mari Cerita Syafaat Sedikit Ini Sudah Jam 0 0 Lewat 5 Menit Ya Ini Kalau Hitungan Indonesia Ini Sudah Ganti Hari Jadi Inilah Ceramah Terpanjang Di Dunia Bayangkan Sefi Datuk Dari Hari Selasa Sampai Hari Rabu Syafaat Agak saya singkat Ceritanya Nanti Itu Pak Setelah Alam Ini Hancur Sehancur Hancurnya Bumi Gempa Gunung Meletus Air Laut Tumpah Ke Darat Halilintar Menyambar Planet Planet Bertabrakan Semua Yang Hidup Mati Bareng Tanpa Persiapan Termasuk Malaikat Malaikat Mati Yang Tinggal Cuma Allah Sendirian Selain Hancur Semua Tinggal Allah Sendirian Allah Patroli Berseru Seru Limanil Mulcul Yaum Oh Siapa Penguasa Hari Ini Mana Firaun Yang Ngaku Tuhan Nongol Kalau Memang Tuhan Mana Abrahat Mana Namrus Mana Itu Benito Mussolidi Mana Itu Adolf Hitler Mana Itu Usni Mubarak Penguasa Penguasa Yang Ngaku Berkuasa Nongol Kalau Memang Penguasa Tidak Tidak Ada Yang Jawab Pak Semua Sudah Rebah Allah Lalu Berkata La Ilaha Illa Ana Ternyata Tidak ada Tuhan lain Selain Aku Allah Sombong Waktu Itu Kalau Allah Sombong Itu Pantas Hadis Mengajarkan Al Kibriya Ulibasi Sombong Itu Pakaianku Kata Allah Cuma Aku Yang Pantas Pakai Kamu Manusia Tidak Pantas Pakai Pakai Kebesaran Pakaian Allah Mau Dipakai Sombong Itu Pakaian Allah Cuma Allah Yang Pantas Pakai Nanti Itu Yang Pertama Dihidupkan Bukan Kita Malaikat Dihidupkan Lebih Dulu Tiupan Pertawa Malaikat Hidup Semua Diatur Panitia Akhirat Yang Nyambut Tamu Siapa Yang Bimpin Merawih Siapa Malik Siap Sediakan Neraka Aku Mau Bakar Itu Bajingan Bajingan Tengik Yang Waktu Di Dunia Enggak Mau Sujud Jauh Dari Ulama Tinggal Di Masyarakat Jadi Biang Kerok Sama Yatim Kejam Sediakan Neraka Baik Rituan Iya Sediakan Surga Aku Mau Balas Hamba Hambaku Yang Waktu Di Dunia Rajin Sujud Dekat Dan Cinta Kepada Ulama Santun Kepada Yatim Suka Menolong Orang Yang Memerukan Pertolongan Baik Jibril Mikail Iya Kesurga Untuk Apa Ya Rob Ambil Kendaraan Bernama Burak Turun Ke Alam Cari Dimana Kubur Kekasih Muhammad Bangunkan Dari Kuburnya Bawa Kesurga Turun Jibril Dan Mikail Cari Kubur Nabi Alam Sudah Hancur Hancuran Jangan Cari Kuburan Cari Bangkalan Aja Enggak Ketemu Bingung Dua-dua Jibril Sebelah Mana Kubur Nabi Gak Tahu Mikail Lalu Dua-duanya Sujud Sujud Mohon Pertolongan Allah Dengan Izin Allah Terbuka Kubur Nabi Allah Bangun Dari Tidur Seperti Orang Bangun Dari Kubur Seperti Orang Bangun Tidur Mengusap Mata Menoleh Ke Kanan Jibril Menoleh Ke Kiri Mikail Tanya Ini Hari Apa Jibril Ini Hari Apa Ini Hari Yang Dijijikan Allah Muhammad Ini Kiamat Kiamat Jibril Kiamat Jibril Kalau Memang Ini Hari Kiamat Aina Umati Umat Saya Mana Jibril Umat Saya Mana Allah Karim Belum Pernah Saya Lihat Di Dunia Ada Satu Pemimpin Yang Begini Besar Cintanya Kepada Umat Seperti Baginda Rasul Dari Dunia Sampai Akhirat Beliau Cinta Kita Dari Dunia Sampai Akhirat Beliau Belak Kita Bangun Dari Kubur Tahu Hari Sudah Kiamat Yang Pertama Ditanya Aina Umati Umat Saya Mana Jibril Kita Yang Ditanya Kalau 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 Saya Yang Yang Pertama Dibangkitkan Dari Kubur Lain Pertanyaannya Ini Hari Apa Jibril Kiamat Zainuddin Oh Bini Saya Mana Jibril Nabi Nabi Tanya Khadijah Wala Fatimah Wala Aisyah Aina Umati Umat Saya Mana Jibril Umat Mua Ia Kau Manusia Pertama Yang Dibangunkan Dari Kubur Yang Lain Masih Dikubur Oh Kita Ke Surga Muhammad Perintah Allah Sampai Di Surga Seperti Orang Tak Betah Nabi Tuhan Rusah Gelisah Mundar Mandir Mukanya Murung Yang Punya Surga Negur Muhammad Lebayk Ya Rabu Nggak Enak Di Surga Enak Kok Kamu Seperti Orang Nggak Kerasa Gitu Resah Gelisah Kenapa Saya Saya Teringat Umat Saya Ya Allah Umat Saya Bagaimana Nasibnya Iya Saya Sudah Enak Di DPR Salah Salah Saya Sudah Enak Di Surga Gaji Gaji Cukup Kursi Empuk Dapat Mobil Dinas Umat Saya Yang Kampanye Kepanasan Itu Gimana Nasib Tidak 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 Dari Lurah Nya Wakil Camat Tidak Lebih Tinggi Dari Camat Nya Percayai Tugas 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 Kepada Pemerintah Dan Wakilnya Di DPR Saya Percayakan Kamu Mengantarkan Rakyat Ke Gerbang Kesejahteraan Itu Amanat Undang Undang Dasar Biasanya Biasanya Yang Diantarkan Sampai Lebih Dulu Biasanya Yang Diantar Sampai Lebih Dulu Yang Mengantar Nyusul Namanya Ngantar Belakangan Ini Lebih Cepat Wakil Rakyat Yang Makmur Daripada Rakyat Yang Mau Nganter Makmurnya Lebih Dulu Dari Yang Mau Diantar Yang Diantar Kelelerahan Di Jalanan Yang Mengantar Udah Sampai Jadi Bagaimana Muhammad Saya Minta Isin Mau Keluar Tengok Saya Punya Umat Oke Saya Potong Ceritanya Saat Manusia Dibangkitkan Dari Kuburnya Masing-masing Masya Allah Masya Allah Saya Tengok Bayangkan Jumlah Manusia Yang Hidup Di Muka Bumi Sekarang Kan 6 Miliar Cina Berdua India 2,5 Miliar Cina 1,5 Miliar India 1,5 Miliar Rakyat Berdua Sudah 2,5 Miliar Itu Kalau Kencing Bareng Banjir Besar Bayangkan Manusia Dari Awal Sampai Akhir Berapa 10 Miliar Kumpul Di Padang Masyarakat Han Allah Sibuk Panik Bingung Mau Disidang Di Hadapan Allah Sebagian Sebagian Kumpul Di Pojokan Berunding Kita Mau Disidang Terus Ayolah Kita Cari Bantuan Kembali Kanan Buyung Begini Begini Kita Ini Kan Anak Cucu Nabi Adam Pantas Kita Minta Tolong Sama Beliau Setuju Orang Cari Nabi Adam Adam Tuan Datuk Yang Manusia Kami Cucu Kamu Anak Turunan Kamu Mau Disidang Tolong Kami Adam Tolong Kata Nabi Adam Rambungan Jawab Aku Naik Mumat Sama Nabi Nuh Saja Nuh Bilang Nggak Bisa Saya Juga Punya Masalah Pernah Minta Obat Ditenggelamkan Ibrahim Barangkali Semua Nabi Hanab Angkat Tangan Dikala Itu Di mana Harta Tidak Ada Lagi Artinya Anak Anak Tak Jadi Beban Tiap Orang Sibuk Dengan Urusannya Sendiri Sendiri Saat Itu Ada Satu Pemimpin Allah Mas Sali Al-Ili Diizinkan Allah Dikala Semua Nabi Yang lain Angkat Tangan Hinnab Beliau Malah Umati Ana Laha Ta'ale Umati Ta'ale Umati Umatku Sini Umatku Sini Beliau Memanggil Manggil Umatnya Yang bagaimana Yang dipanggil Ada hadis Inna Umati Yatuna Yawmal Qiyamah Hurran Muhajjalin Min Asharil Wudu Umatku Besok Di akhirat Datang Menghadap Allah Dengan Muka Bersinar Sinar Karena Sering Wudu Sering Wudu Kan Sering Sujud Masa Cuma Wudu Tapi Enggak Sujud Itu Nanti Tidak Usah Mengaku Rasul Yang Panggil Sini Umatku Tapi Kalau Muka Enggak Pernah Kudu Enggak Pernah Sujud Merangkak Di depan Nabi Saya Umatmu Ya Rasul Kata Nabi Umat Saya Enggak Ada Yang Kumbel Gini Dikala Itu Beliau Berkenal Memberikan Syafaat Syafaat Itu Sudara-sudara Saya Pakai Sarung Sobek Sedikit Syafaat Itu Nam Beli Itu Solat Saya Kurang Sedikit Sedekah Saya Campur Ria Sedikit Puasa Saya Ikhlas Sedikit Ditutup Dengan Syafaat Saya Mau Dagang Perlu Modal 20 Juta Saya Punya Uang 15 Juta Yang 5 Juta Syafaat Jadi Harus Ada Modal Kalau Solat Tidak Pernah Sedekah Tidak Pernah Lalu Syafaat Dari Mana Yang Dapat Tambelan Itu Yang Punya Sarung Bolong Punya Sarung Sobek Ditambel Dengan Syafaat Kalau Tidak Sarung Apa Yang Mau Ditambel Ya Mudah Mudah Kita Semua Mendapat Rahmat Allah Dan Mendapat Syafaat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Ibu Hadirin Sudah Setengah Delapan Lewat Empat Jam Saya Saya Pun Kangen Tapi Hari Sudah Larut Insyaallah Lain Kesempatan Kita Jumpa Lagi Terima Kasih Kepada Al-Mukarumun Para Ulama Para Habaib Pengasuh Pesantren Rahdatul Muta'alimin Al-Hanziziyah Dan Semua Yang Hadir Mudah Mudah Yang Saya Sampaikan Ada Manfaat Kusikum Wa Iyaya Bitaq Wallah Aku Lu Kau Lihada Fa Astaghfirullahal Azim Alaykum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh